Teman bapak datang lagi, mengen lagi ayah itu. Teman bapaknya juga? Rika pernah hamil nggak? Pernah. Terus? Siapa tuh yang mau *** Rika? Teman bapak. Bapak itu kalau... Belurah balem, udah dia kering dua orang-orang meninggal di situ. Selain aku dikutin, kering dikutin kebulus. Nah bapak nengok deh bakang. Nggak ada calon itu. Dikutin terus, terus-kerusin, ambil. Tidak akan korang udah meninggal itu. Betul, bikin lomba lakunya. Bapak itu kerja apa? Bangunan... Bikin rumah. Oh, kerja bangunan. Udah tua bapaknya? Nggak. Masih muda? Iya. Masih muda. Siapa nama bapaknya? Hah? Nama bapaknya siapa? Kalau aku bapakku kandung belum tahu. Aku masih kecil dulu si nenekku doang. Nah itu yang bapak yang gangguin Rika itu gimana? Bapak kandung. Itu. Ya berarti dulu tinggal sama bapak juga? Enggak. Sama nenek. Sama nenek itu Rika digituin di mana? Lalu mama ibu bareng. Ditor bareng berdua. Ibu terusin anaknya masih bayi cewek. Abis airan api 7 bulan airin tuh. Anaknya cewek. Udah tuh. Anaknya udah boleh rosot. Bisa mau jalan, bikin ngembok. Terus bapak inginnya aku anaknya diri. Kalau aku nomor 7, udah tuh. Teman-teman bapak dateng lagi. Cuma ingin lagi ayah itu. Teman bapaknya juga? Kemudian setelah Rika diganggu sama ayahnya. Ada yang tahu gak Rika? Enggak ada. Nah ceritanya tadi saya dengar ceritanya pernah sampai masuk TV. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Habis itu aku ada yang ini minggi jali, ini ada minggi jali juga. Nah aku tidur. Tidur paginya. Bukan itu ya kan tadi bersihin. Tadi bersihin. Nah ada yang buskrip, ada korang, ada yang korang kajak rumah tuh, mandi di mandi, besok lagi mandi, nah datang korang di mobil. Baru si itu, misi pepi, kejalan, imunnya situ. Salahan itu, salah anak-anak situ. Masih kece-kece anak-anak itu. Nah masalahnya situ. Pernah nggak polisi datang ke rumah Rika? Nggak Ayahnya pernah ditangkap nggak? Nggak pernah ditangkap? Nggak pernah ditangkapin Karena info yang kita dapat berdasarkan pembicaraan kita dengan Haryadi tadi Jadi pada awal-awal Haryadi bertemu Rika Rika bercerita tentang kisah masa lalunya Bahwa dia diganggu dan dirudah paksa oleh bapak kandungnya sendiri Plus teman-teman bapaknya Jadi bapak dan teman-teman bapaknya yang merudah paksa anak ini Sampai anak ini stres dan ketakutan Akhirnya Rika kabur dari rumah Karena takut tidak boleh berbicara kepada siapapun Kepada mamanya, kepada ibunya Ataupun kepada tetangga-tetangga Tidak boleh sampai diungkap masalah ini Kalau seandainya Rika mengadu Dia akan Oleh karena itu Akhirnya Rika kabur dari rumah Sampai stres hidup di jalanan Ini sudah berapa tahun Rika pergi dari rumah? Sudah 10 tahun Sudah 10 tahun Kalau masih klipik Situ kurus Ada yang laki-laki makan Ada orang yang tinggal Kalau 10 tahun Kayaknya gak mungkin ya Enggak ya Dia akan diperlukan umur 12 tahun Sekarang 17 tahun Belum kayaknya 10 tahun Belum, belum menabur Berapa tahun Berapa tahun Rika pergi? Belum menabur rumah itu Oke, yaudah Mungkin ini sudah lama Jadi kita tidak bisa agak Apa ya Om-om-om-om-om Rika Ini agak ngelantur juga Tetapi Kita percayanya Pada saat dia bertemu Haryadi Dia bercerita Tentang masa lalunya Saat itu Kondisi Rika tidak seperti ini Masih Belum begitu Arah Jadi Masih bisa bercerita Tentang kehidupannya Rika Punya Ini gak Punya Facebook gak Rika? Gak punya Ada gak Facebooknya dulu? Kayak dulu ada Apa nama Facebooknya? Kak 0-1 Dan apanya? Facebooknya? Apanya siapa? Dulu Rika punya HP dulu? Iya Boto Punya foto Foto ibu, bapak, kade Dimana fotonya? Ya Rumah kakak Kakak? Rumah kakak Rika dimana? Kampung Dimana itu kampungnya? Kampung Bonek Kampung? Kampung Bonek Kampung Bonek? Itu tahu Dimana itu kampung Bonek? Tahu banget itu Di daerah mana Kampung Bonek? Jelatan Jakarta Jakarta apa? Jelatan Dawit Masih Tahu Tahu Nggak Jerika Jakartanya Jakarta mana? Coba Tapi kalau aku mah Mau Pasalnya aku takut ya Gak mau imuin Bapakku Enggak Jadi segitu Traumanya dia Dia gak mau bertemu Dengan bapaknya Salah trauma Kalau aku gak mau imuin Kalau aku gak mau imuin Bapak Kalau aku maunya imuin Adik Sama ibu Ya Nanti kita Temuin Rika sama ibunya Bukan bapaknya Mau Rika? Mau? Kangen gak sama mamah Sama ibunya? Kangen Kalau bapak enggak Ya Kangen Gue imuin aja Kalau Kalau imuin ibunya Kalau ibu aku mau kere Takkan Kalau aku mau Mau aja Kalau ibu Cuker Jadi Rika Kangen sama ibu Sama kakak Sama adik Kalau sama bapaknya Enggak mau ketemu lagi Takut ya Marah sama bapak Marah ya Nah Sekarang Rika Sampaikan alamat Rika Ya Biar om cari itu Mamahnya Di mana Alamat Rika Di Jakartanya Kalau aku gak ningat lagi Karena ada idolo Aku itu Monyat Amat Hilang dari dulu Sama rumahnya Hilang dari dulu itu Dulu Rika Sekolah SD nya Di mana? Padang Di Padang? Di tempat ayah Di tempat ayah? Jadi ayahnya orang Padang? Iya Kalau bapak kandung Terlalu terhadap Rawi Ayahnya Rika Yang ngomong Rika itu orang Padang? Kalau ayah Padang Gak ajak ituan Jadi yang ajak ituan Siapa? Bapak kandung Bapak kandung Bapak kandung? Gimana sih? Bapak kandung Bapak kandung Kalau ayah Kalau ayah Padang Gak ajaknya Kalau dia Cualan baju Bukan Nah yang Rika itu siapa? Bapak kandung Siapa namanya? Gak tahu Ramai Ya siapa Gak ingat Gak ingat Nah dulu Rika Sekolahnya di Padang Iya SD apa namanya? Aku SD SD apa? Kampung apa di Padang itu? Kalau Padang Gak tahu Gak tahu Dan jalan ingatnya Padang doang Padang doang Jadi gak tahu ya Jadi Rika ini Masih sulit untuk mengingat Jadi dia sudah Ngeblank Sudah lupa Semuanya Bahkan Nama ayah kandungnya pun Dia sudah lupa Tetapi Dia tidak pernah lupa Apa yang dia alami Apa yang dia alami Masa kecilnya Dia tidak pernah lupa Bahkan sampai sekarang Dia masih ingat Dia takut bertemu ayahnya Apa yang Rika ingat? Kalau ingat Padang tinggal Nenek doang Oh Padang Nenek doang Jadi neneknya orang Padang? Iya Nenek Kalau nenek Kursin Kawah Kalau Ya pun Kursinnya Jadi Emang udah ini Udah gak Normal Jadi Rika ini harus kita selamatkan Harus diobati Tapi Yaitu Harus Ada tempat dulu Ada tempat Baru kita bisa Berikan Pekobatan nanti Rika Itu boneka itu Boneka apa? Coba dipegang Boneka 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 Barbie Senang boneka itu? Kenapa senang boneka? Masa kecilnya Buka mainin Rika Oh Kecis Suka mainin boneka Nah Teman masa kecil Rika siapa? Cewek Siapa? Siapa namanya? Nisa Nisa Satu Kau sama satunya Itu adiknya Cewek Tapi gak tau Adiknya namanya Rika Kalau SMP-nya dimana? Ter-cola Enak-enak kecil Ini bacaannya apa ini? Coba dibaca Apa bacaannya? A A Apa itu bacaannya? A Apa bacaannya? Coba dibaca A B Enggak Ini bacaan ini apa? Dibaca langsung Gak tau Oh gak tau Jadi Gak bisa baca tulisan Baca tulisan Baca tulisan Baca tulisan Ya Saya belajar urug APC Susah Memang gak bisa ya? Susah Baca tulisan Saya belajar urug Belajar mitung Baca tulisan Baca tulisan Susah Juga Berita ada KTP Enggak? Dari dulu Aku bilang Lelepe Kilang Hmm? Dari dulu Bicang Lelepe Udah kilang Jadi sekarang Bikin lagi Ditip sama abang Bu Diga kembar Lelepe Diga kembar Wisatnya kilang Ke Aryadi gak pernah cerita Dia dari Jakarta mana? Dia bilang Jakarta Kampung Dayak Di Betawi Cuman kan Saya tanya alamatnya Dimana ya Tetep aja Bilangnya begitu Jakarta Kampung? Kampung Dayak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih bisa ngomong Padang enggak enggak kalau mamanya orang Padang bukan mama orang apa kalau mama kurang telat ibunya ibunya orang apa orang Betawi orang Betawi kalau basing-basing 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 kan Bapak baru nikah sama ibu dari luar ministri kalau Bapak orang apa Bapak orang trakesi namanya Timur kalau ayah Oh ayah Padang Oh ayah Padang Oh ayah Padang Rika dulu Rika tinggal di Padangnya lama nggak tinggal di Padang lama berapa tahun ada yang kata udah ada dikasih itu oleh yang 4 tahun jadi ayah itu apanya Bapak Bapak adik-bapak 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 adik-abang itu adik-abang tuanya berarti yang berarti yang tua ayahnya ayah kakak-bapaknya antara ayah dan bapak ini adik-kakak ya adik-kakak oh adik-kakak ayah abangnya ayah abangnya yang tua enggak sudah Bapak yang adiknya Bapak sudah berpasing itu nah kalau yang ayah jualan baju juga jualan baju juga Oh ya ya berarti gini nih jadi Bapaknya dia orang Padang Bapaknya ini punya abang yang dia anggap yang dia panggil ayah nah artinya yang dia maksud ayah dia pernah tinggal di Padang bersama ayah ayah ini baik ayah ini baik yang ini adalah Bapak Bapak ini adalah yang dia panggil Bapak ini adalah Bapak kandungnya Bapak biologisnya Bapak kandungnya yang ayah ini ada kakak dari Bapaknya jadi waknya lah ini ya waknya yang dia panggil ayah ini Rika kalau ibu sayang nggak ke Rika sayang 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 ayah kalau ayahnya jualan baju ya kalau Bapak kalau Bapak bangunan bikin rumah ah bikin rumah Oh bangunan ya jadi tukang bangunan bapaknya dulu Rika suka dikasih uang nggak sama Bapak nggak nggak pernah lihat kamera lihat kamera sampai senyum nah coba buka top topinya dibuka coba lihatin cantik sih Rika ini sebenarnya nih kalau didandanin ini kayak orang India ini ya Rika cantik nggak Rika cantik ya kalau cowok-cowok muanya mah pada rukam aku Oh suka sama Rika nah Rika waktu Rika di jalanan suka diganggu nggak sama laki-laki suka diganggu suka digituin kalau aku mah kalau tidur aja kalau ada orang datang diaminin kalau ada orang datang mah diamin aja buat tidur terus sampai pulas hmm paling kalau tidur mah dikering diampi suka di Rikanya sering nggak teriak ya ya kurangnya sempet di hari ini Rika pernah hamil nggak pernah terus minum sprit sama jarum bunyit Oh minum sprit siapa itu yang ngajarin lalu tajarin nama ibu ibu kandung iya kanyainya ngomongnya kalau aku amir tuh kaya itu Oh kata ibu ibu nya bilang gitu ya Nah waktu itu waktu Rika hamil itu siapa tuh yang teman-teman kita temannya Papa temannya papanya temannya ayahnya temannya Bapak ya bukan Bapak Bapak paling tahu pacar itu malam ya Oh malam berarti iya kali ini waktu dia masih di rumah dia sempat hamil teman-teman hamil disuruh sama ibunya ya berapa kali Rika hamil lalu hari dua kali jadi dua kali dia sempat ngandungan jadi ya pelakunya yaitu bapaknya dan teman bapaknya kasih anak-anak ini sampai dia trauma kabur dari rumah dan stress hidup di jalanan seperti ini kalau aku ini belum labur lain rumah tidur bisuk pagi keluarin ayam tes sorenya masukin ayam makan kasih doang sama minum abis itu anak-anak payah udah abis itu udah masukin berduanya udah beres abis itu beres-beres koper rumah kocoknya cumannya Bapak dateng kaya itu jadi sepertinya Rika ini betul-betul trauma betul-betul trauma itu yang membuat dia stress hingga hidup di jalanan seperti ini nah oleh karena itu insyaallah nanti kita akan berikan rumah bekas Bapak Zulhelmi beserta motornya untuk menunjang usahanya Haryadi untuk mencari rongsokan dan ketika waktunya sudah siap kita akan pindahkan Haryadi bersama Rika kecilogon dan insyaallah nanti ketika dia sudah disana Rika akan kita obati kejiwaannya mudah-mudahan Rika bisa mengingat asal usulnya bisa mengingat kampung halamannya bisa mengingat nama ayah ibu dan bapaknya nah dengan begitu kita akan lebih mudah menelusuri dimana keluarga Rika saat ini jadi bagi teman-teman yang mengenali Rika mohon sampaikan kepada kami sampaikan kepada kami atau sampaikan kepada pihak keluarganya bantu share video ini sebanyak-banyaknya untuk wilayah Jakarta mudah-mudahan video ini sampai kepada keluarga Rika nah itu harapan kami mudah-mudahan dengan bantuan kita semua Rika bisa kita cari asal usulnya dari mana kita bisa menemukan keluarganya seperti inilah kondisi Rika dan Haryadi mudah-mudahan mereka berdua ini segera pindah dan mohon bantu supportnya baik itu moral maupun material karena itu sangat dibutuhkan oleh Haryadi bersama Rika bagi teman-teman yang ingin menyalurkan bantuannya silahkan sampaikan kepada kami di list yang sudah kami sematkan di kolom komentar baik teman-teman terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rika besok Rika mau diobatin ke rumah sakit mau gak? mau ya biar sembuh ya biar ingatan itu pulih ya